Jadi kita berada di Cenggy Airport So guys, kita udah sampe dimana nih Be? Singapore Jadi kita berada di Cenggy Airport Salah satu airport terbaik dan juga terbesar di dunia ya So kita akan spend 24 jam di airport ini Bentar tuh buka, bentar Nah ini sekarang tanggal 24 Desember ya Bentar lagi malam natal Dan kita akan stay disini sampe tanggal 25 Jadi boleh bilang natalan di Cenggy Airport lah ya So ini dia video 24 jam di Cenggy Airport Let's go Kita sekarang di terminal berapa sih? Kita ada di terminal 3 Aku sih wishlist aku ya Pengennya ke Jewel Sekarang mau liat Jewel di terminal berapa? Di terminal 1 Oh, nanti kita naik tren aja ya? Ya, jadi disini banyak sky train Bisa ke terminal 1, 2, 3, 4 Gitu, let's go Let's go Penasaran sebenernya apa sih yang bikin Cenggy Airport jadi airport terbaik di dunia kan? Kita cari tau, karena kita punya waktu 24 jam Terus juga kita akan lihat apa kita akan bosen disini ya selama 24 jam Bih, ada spa Bih? Wah Ada spa ya? Mau banget Dumpang pajak bisa dong? Iya, ada spa, ada apa Nanti kita saling carilah ya Iya Kita akan eksplor Kita lihat ada apa aja disini Aku sih pengen mandi ya Kalau bisa aku pengen mandi disini So guys, sebenernya kita tuh mau ke Eropa Iya Jadi kita kesini cuma transit sebenernya Makanya kita tuh gak belanja-belanja dulu di Singapura Karena nanti ribet bawa ke Eropa Iya Nah, kalau kita Belum apa-apa, kopernya udah penuh Iya, kita mau belanja mungkin di Eropa Kalau gak, gak sempet belanja di Eropa Karena kita balik pun ke Singapura Jadi makanya nanti-nanti aja kita belanjanya gitu Iya Tapi ini seru sih, luas banget ya Jadi di Changi Airport ini tuh lengkap banget brand istornya Ada Hermes, Rolex, Burla, Gucci, YSL, Rada, misalnya Encore Dan Hermes juga ada ya? Iya Aku udah sebutin Oh iya Ya berarti ada duitnya aja nih Ya ikirinnya gratis Gratis ya Jadi kita bisa kemana-mana Ke terminal 1, 2, 3, 4 gitu Jadi ini memang luas banget Jadi harus pake kereta ya Saking luasnya Dan juga aku sukanya semua lantainya tuh pake karpet gini Ini karpet yang mahal sih Kelihatan mewah banget ya Iya Yuk kita ke Jewel Kamu udah pernah ke Jewel? Belum Aku juga belum Jadi kita sebenernya udah pernah ke Singapur Pastinya udah pernah ke airportnya Tapi kita gak pernah selama ini di airportnya Jadi kita gak pernah ke Jewelnya, guys Looksige Yo, ke Jewel di selamat menikmati yuk mencari jiwa loh, misinya mencari jiwa ada bau-bau apa enggak? enggak sih ada manis-manisnya enggak? enggak sih segar ya? enggak salah, emang air di sini bisa langsung diminum, kalau di Singapura kayaknya oke aku mau coba juga udah rambut kering gitu enggak mau basah muka, aku cuci muka cuci muka gimana enak? enak sih, enggak ada rasa apa-apa ya iyal, air putih enak, sudah, lumayan approve ya jio bobo, daddy? bobo? iya bola mama, boy terbiasa abis nelfon siapa? abis nelfon jio, tapi jionya tidur jadi jio tuh ditinggal gak bisa ikut ke Eropa, karena kita perginya pas winter bener-bener yang dingin banget, terus jio tuh lagi pas pilih-pilih makanan, jadi takutnya disitu dia gak mau makan terus sakit juga kan, ekstrim lah, soalnya kita lihat cuacanya sih minus-minus gitu jadi jio tuh sama mama aku, ada diri aku juga, dan banyak keluarga Riki juga di Bali, jadi aman jadi kita pergi berdua aja, kita trip honeymoon lah, oke? honeymoon yang tercunda wow so guys, ternyata kalo ingin liat apa? jio jualnya harus keluar imigrasi iya isi-isi data dulu kayak di-prepare lah ya, pokoknya harus isi-isi data, keluarnya imigrasi, pasportnya di-check ya gitu-gitu tapi gak masalah, kalo akan ikutin prosedurnya gampang kok iya sekarang kita udah di luar, dan kita mau cari jualnya terus ada map map-nya nih, yuk kita liat pake map aja disini aku, apa ya, liat ada orang gak pake masker terus ada liat ada yang pake masker jadi bingung, sebenernya boleh pake masker apa enggak boleh lepas gitu maksudnya sebelah sana tuh Oh, Pohon Natal oh, Pohon Natal oh, Pohon Natal wow pake, pake malam bingung dan ternyata Ini dalamnya kayak gitu Terus di samping-sampingnya tuh banyak Ayo terjun Terjun kecil-kecil gitu Banyak banget Di sini adem banget guys Ke atasnya seru sih kayaknya, Be Ya jadi kita mau coba lihat di atasnya ada apa sih Bisa lihat jewa nggak sih di atasnya Ini ternyata di sini banyak banget yang jual Kayak tokoh-tokoh brand di jual Ini hijau banget sih ya Dalam gedung gitu tapi hijau-hijau gini guys Suka banget Dan ini tanamannya asli-asli semua loh Esotik banget, tropikal gitu Tapi kita di bagian paling atas Ada gameplay gini apa ya? Buat orang main-main kali Keren sih ya Oh guys Oh jadi ya itu kok ada jalur skytrain-nya Jadi bisa lihat view Jawa Keren banget Adem banget ya Karena ada air di sini Iya Eh kita bisa nunggi di situ di atas gitu Wow, bisa upi Bisa 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 Kayak di film-film ya? Kayak film masa depan gitu Film-film masa depan Kayak 2035 gitu Mungkin makan dulu yuk Ini sih memang bagus sih Worth it lah Kalau kalian Kalau flight ke daerah lain Ke negara lain Kalau transit di Singapura Boleh sih transitnya agak lama gitu loh Karena di sini tuh Udah kayak super mall Bukan lagi mall ya Super mall Ada tamannya seperti ini Biar kayak satu kota yang Satu kota gitu loh Tahu nggak sih? Iya, menarik sih menarik Menarik banget Oke Aduh Oke 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 Ini sih luas banget ya Pertanyaan aku Gimana cara mereka Tanan pohon ini gitu loh Ini kan berat banget sama tanahnya, Be Ini berapa lantai Hebat sih ini Itu berapa harus menangkap-buban fikir aja Kalau perpanahan ini Walaupun ini kaca Tapi gak terlalu panas ya Kalau adem Iya, adem Ibu sih dari Tidak segala Bapain bagarnya Keletannya sih enak ya Tidak Iya Tidak Walaupun ini kaca Dimana kita lagi Tidak Tidak Kembali ke Ternyel Tidak Lagi Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton